Apakah undang-undang ini bisa dibatalkan oleh regulasi permenter? Bisa. Nah, disitulah masalahnya. Apakah semua industri pelaku industri atau korporasi tadi level 1, level 2, level 3 ditambah ini punya pemahaman yang sama enggak tentang hibridisasi industri? Pengiringan opini ini harus ada untuk membuka kebebalan berpikir. Masa jadi diri-dir kerjaan jembat, apis katek. Bagaimana ada kerja lain, sama rapat-rapat dicaci mati sama peternak. Seperti ini. Tapi kalau digabungin, memang masih bisa mengawasi. Nah, itulah yang saya katakan. Sebentar, kita jangan lari ke sana. Oke. Industri boleh masuk budidaya. Pertanak, sempat murusnya. Jangan usah kementerian pertanian. No. PMKM. UNKM, Kemenko. Sama BUMN. Nah, tadi disitu berdikari masuk. Tahun 2017. Berdikari atas amanat KPP. Waktu itu BUMN harus menghasilkan peternak rakyat. Iya. Kepada para penonton atau para supporter. Supporter loyal dari Pataka. Jangan lupa like and share. And share. Dan subscribe. Bagaimana justru dengan adanya rezim setting hedging record ini data ini menggantikan kebijakan naftir. Itu ternyata kita ternyata ada tuduhan bahwa ini yang menjadi penyebab sekarang peternak tidak dapat BOC. Tentunya kalau mau ver-veran ya. Kan tadi dikatakan bahwa peternak se-level Alvino selama 18 bulan itu mereka rugi 7M. Enggak, Alvino bukan dari graduari itu. Dari tahun 2015-an itu. Jadi itu akumulasi turun yang berharga dari beberapa tahun. Sekarang begini. Anda kalau sebagai perusahaan ada permintaan dari customer yang liquid asetnya, Anda tolak nggak? Baik pembayarannya. Dan nggak akan ditolak. Nggak akan ditolak. Nah sekarang yang terjadi selama ini, kalau saya melihat, ini yang saya akan sampaikan akan menyinggung kemana-mana. Ini terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Ya, gitu. Karena ini adalah B2B. Bisnis to bisnis. Tidak ada perusahaan yang tidak mau menyual DOC atau pakannya. Itu kembali kepada prinsip B2B. Makanya waktu itu di KPPU juga kita bicara. Tapi begini lah. Saya oke lagi. Tapi begini, saya mau mengandangkan. Kan kalau waktu kebijakan sebelumnya kita melakukan aftir, kebijakan aftir. Perusahaan itu kan men-setting sesuai dengan, apa ya? External-internal. External-internal. Gitu kan. Maksudnya, 30-30, 50-50. Kenapa nggak jalan? Kan gitu? Ya, ntar dulu lah. Ntar itu tanyain. Nah, maksudnya gini. Ketika sebelum ada setting hedging record ini dilakukan, kan perusahaan itu memproduksi DOC tidak hanya berdasarkan standing order-nya. Iya. Gitu kan. Yaudah, full capacity saja. Kalau seandainya punya segitu, ya cetak saja. Gitu kan. Produksi saja. Ya setting saja. Nah, kalau misalnya kelebih, ke tidak, ke DOC-nya nggak laku, ya paling itu nanti dimusnahkan. Dimusnahkan. Ataupun juga dijual harga murah. Terus terseretap. Ya, banyak lah caranya. Nah, tetapi kan akhirnya peternak masih mendapatkan DOC. Beberapa peternak masih dapat. Dapat, ya. Terus menikmati juga harga DOC murah. Ya, misalnya pada saat kondisi seperti itu. Walaupun harga output-nya juga jatuh. Ya, kan? Tetapi sekarang, karena ada perintah, ada rekomendasi, saran dari kementerian kebijakan bahwa para breathing pump ini harus memproduksi berdasarkan standing order-nya. Nah, itu kan masalah. Siapa yang mau pesan standing order? Apa peternak seperti Alpino mau? Mau disetting? Dengan kepastian pasaran. Karena kepastian, kan pasaran. Berapa banyak peternak yang seperti ini? Jadi begini. Setiap ada regulasi yang baru, itu pasti digunakan oleh korporasi untuk prioritas untuk kepentingan kepeneriannya. Dengan ada setting by order, atau ada standing order dari peternak, itu terkait dengan setting heating record. Artinya apa? Orang itu, peternak itu, diajarin untuk mereka mengelola secara benar. Diharapkan, ya, mengelola secara benar. Terus yang kedua, perputaran usahanya kan otomatis diharapkan juga benar. Dengan adanya standing order. Nah, sekarang si korporasi memproduksi untuk kebutuhan internal dan eksternalnya, eksternalnya diberikan standing order. Tahu nggak sebetulnya kebijakan standing order itu melanggar parmentan 3.2 2017 juga? Karena di situ kan 50-50. Sekarang nggak tercapai? Sekarang nggak tercapai. Nah, terus? Kenapa tidak tercapai? Sekarang Anda, kita sebagai pengusaha, nih, korporasi, melihat kayak begini, dari tahun 2018 sampai sekarang kita lebih terus. Sampai Mei, Maret, April, tapi kita lebih terus. Sekarang saya akan setting sesuai kemampuan saya, untuk saya merecovery internal saya. Dan ketika seperti itu, biaya produksinya meningkat atau menurun? Untuk dia, internal. Untuk ketika misalnya, Untuk siapa dulu? Untuk breeding farm-nya, untuk yang memproduksi DOC-nya, misalnya katakan, kapasitas dia 100 ribu, tiba-tiba karena sederhana dengan standing order, dia harus menetaskan 50 ribu. Nah, tapi kan kapasitas, ya otomatis kan biayanya naik. Targa diusungnya naik. Nah, itu sebetulnya bagi peternak gak masalah. Hasil dapet? Hasil dapet. Nah, ini gak dapet. Yang kedua, majinnya diginikan. Sebetulnya kan korporasi itu, kita berbicara lah, korporasi level 3. Yang itu dapet kapasitas level 3. Dia kunding daya ada, breeding ada, fit-mail ada. Port bisnisnya di fit-mail-nya, di pakannya. Ya, di pakannya. Nah, dengan adanya standing order, harus begini-begini. Itu juga setting baik. order, segala macam. Itu upaya mereka. Mereka manfaatkan. Kalau korporasi itu ya seperti itu. Regulasi yang positif untuk mereka, mereka manfaatkan untuk recovery mereka. Hak mereka. Mereka industri. Nah, sekarang, kenapa korporasi seolah-olah abai? Undang-undang yang mengundang mereka untuk membuka budidahnya. Industri undang-undang. Apakah undang-undang ini bisa dibatalkan oleh regulasi permentan? Tidak bisa. Nah, disitulah masalahnya. Artinya apa? Mulai sekarang. Sejak mengalami terus-menerus gejolak dari 2018 kursinya, perpresi itu sadar. Gue nih industri. Industri dibangun atas nama undang-undang. Apakah saya harus berbagi? Tidak berbagi pun bagi dia sudah benar. Itulah masalahnya. Siapa yang melindungi peternak? Siapa yang melindungi peternak? Peternak itu tidak diperlindungi. Permental 3 itu melindungi peternak? Tidak. Dasar mereka undang-undang. Undang-undang itu lebih tinggi. Undang-undang kan ada juga. Perlindungan peternak. Petani. Termasuk di situ petani-peternak. Tapi apakah itu jauh? Tidak jauh. Tidak dibangun. Artinya apa? Mau melindungi yang sekarang yang saya tahu ceritanya akhirnya diberikan pet merahnya PT Berdeka Ari. Tapi kan itu ternyata pelaksanaannya tidak ada hubungannya. Ataupun sedikit. Sekarang kalau kita nunggu perlindungan peternak kelas UMKM, UMKM malah berdasarkan undang-undang. DPR kita itu lebih. Oke. Artinya harus ada air pressure yang keluar. Iya oke. Tapi begini sekarang. Kan kita ini sudah jelas lah. Problem kita ini diawali dengan overstock dulu. Kenapa overstock? Karena ketika industri ini semakin berkembang dari mulai katakanlah double digit gitu kan. Nah terus juga importasi juga waktu tahun berapa tuh yang sampai 850 ribu. Itu kan secara tidak langsung. 2015. 2015 membuat pertumbuhan kandang cepat breeding dimana-mana. Di sini juga kemungkinan besar kan percepatannya ada juga. Terus satu sisi karena kandang breedingnya dicetak berarti kandang pumpnya juga kan harus dicetak mengikuti ini. Gitu kan. Akhirnya muaranya kepada overstock ataupun kalau bahasa saya itu over supply di level live bird. Tetapi konsumsi ternyata tidak bisa bergerak secepat itu. Tidak ada upaya promosi di sini. Industri hilirnya tidak bergerak. Industri hilirnya yang tadi bahasa pamusbar itu tentang smelter ini ternyata juga masih belum dilakukan. masih berjalan di tempat. Masih berjalan di tempat ataupun kalau ada progresnya tidak banyak lah. Nah jadi kan sebetulnya problemnya ini adalah overstock over supply. Nah over supply ditangani ini sekarang kita punya dua model penanganan over supply atau tiga model. Pertama AF-KIR-PS kita belum pernah hafir GPS ya. Hafir-PS yang kedua AF-KIR-FS yang ketiga secara mandiri. Nah ternyata ketiga-tiganya ini menurut berkontropasi semua lagi. AF-KIR-PS kena AS-KIR-KBPRU. AF-KIR-FS ternyata kelemahannya tadi tidak pengawasannya tidak bisa dilakukan dan tidak mampu dilakukan. Sekarang AF-KIR-nya diserahkan disesuaikan dengan standing order. Ternyata problemnya juga beternakan kebagian. Kok rasa-rasanya jalannya sangat terus ya? Apa kita karena pakai baju hitam gelap semua? efusinya kalau kita baju hitam hanya kepala kita yang muncul. Artinya otak kita lebih di depan. Nah oke jadi kalau aku lihat sekarang ini ini sebetulnya benturan antara 41 korporasi itu di pasar becek. Nah peternak ini kehadirannya antara ada dan tiada. Kepastian hukumnya mereka tidak ada juga. Karena ada dan tiada kepastian hukum mereka untuk UNKM muncul tidak ada. Kalau kita ingin membangkitkan industri UNKM kalau menurut undang-undang kalian cepat buat undang-undang baru perlu waktu dua tahun. Tetapi harus ada capres atau capres yang harus keluar. Disinilah kita saat ini menghadapi kebuntuan dan harus capres dalam mensiasati pasokan. pasokan ini bagaimana? Kira-kira mau capres ini mau kemana? Asgir kayak gini diserahkan juga standing order seperti ini bunyi capres mau seperti apa? begini kita udah tahu kan produksi biasa dari DOCLE tertinggi pada saat menyambut amandot sedangkan pada saat di luar amandot itu kondisinya normal kemaren lagi kelebihan ini yang dikelola dikelola oleh negara atau dikelola oleh BUMR buat smelternya smelternya itu adalah pabrik tepung telur breathing FEB gue temen nih FEB-nya kita kan lanjutin jadi kalau bisa ketua GPPL proyek gak menarik ya gak menarik tapi kalau kita buka FEB yang dikeluarin di luar produksi rata-rata mingguan berapa? artinya apa? disini mau gak mau mereka dipaksakan untuk mengatur poin pertama smelter awal lu gak bisa buat pabrik smelter ini yang utama mana dulu food processing atau industri tepung telur dulu tepung telur harus dibangun kembali siapa yang harus dibangun kembali kalau punya duit undang-undang 18 itu adalah ketahanan panggung ketika ini diupayakan sebagai melindungi upaya peternakan maka siapa yang harus bangun ini bangun ini penindustria kepres menunjuk penindustria melakukan pilot proyek membangun pabrik tepung telur untuk disesuaikan SIR dan FEB artinya apa sesudah ini kita bentuk peleng gini kita baru atur kita audit juga peran stop terus yang kedua kita audit lagi apa berapa sih populasi peternak UMKM skala usahanya di berapa yang efisien sehingga pembagian dari permentan 32 itu memang permentan 32 dalam rangka apa namanya revisi apakah 50-50 itu masih berlaku sehingga ini juga si UMKM juga sehat dapat harga bagus bayar utang itu B2B betul jadi intinya begini kalau kita melihat seperti ini tanpa ada penguatan dan penataan hilirisasi dari industri perugasan nasional maka apapun kebijakan pengaturan supply ini mentah setuju kan setuju itu smelter gunanya nah pengemanan itu di smelter kapan offer supply smelter terus kalau pemerintahnya nggak mau bikin industri hiriririsasi gimana kita keluar saja jadi tim analisa ya kita kita melakukan debat public debat public ini harus penting ini ya karena industri pangan tapi saya lihat juga ada beberapa apakah semua industri pelaku industri atau korporasi tadi level 1 level 2 level 3 ditambah ini punya pemahaman yang sama pengiringan opini ini harus ada untuk membuka kebebalan berpikir mau sampai kapan kita debat masalah AFGIR terus mau sampai kapan kita ngomong-ngomong masalah SHR tetapi akhirnya peternak menjerit begini dan kita sudah saya masuk 2015 2015 sampai sekarang tidak ada isu baru tidak ada di peternakan itu kalau tidak AFGIR cutting AFGIR cutting masa jadi JIR-JIR kerjaan cepat AFGIR cutting gimana ada kerja lain sama rapat-rapat dicaci maki setelah setelah ini emang gue ngelahirin kalau dicaci maki gitu gue pasti nyesel di akhirat sialan anak keturunan dicaci maki orang goblok kan gila untuk gue bukan profesor kalau profesor lebih berat beban batin dimaki goblok dan juga kalau kita balikin kalau ini misalnya sekarang juga ada beberapa tokoh juga menyatakan undang-undangnya rubah doang perusahaan gak masuk ke berdaya itu kan imbarat kayak kita dulunya punya hutan dirubah jadi kembali sawit dan dibalikin lagi ke susah sawit juga masalahnya begitu Jokowi minta buat smelter masa buat smelternya sangsi memang kita masih ketika perindustrian dari mulai salat aku sampai sekarang juga apa agawenya di dulu apa agawenya smelter smelter ini kita jangan jual bahan mbak Jokowi bisa mikir ke sana menterinya kok bisa copot dong kita mulai dari menteri pertanyaan dulu deh kalau gak ada terobosan ini kita kritisilah kejamannya amran tapi kan idenya begitu ini adalah aktor intraktualnya buset berat konspirator ini tapi masalahnya memang ke menteri yang baru ini menarik untuk di evalu ini mungkin kesannya itu seperti kementerian ini kementerian pertanian citarasa gubernur ya bayangin udah begitu jadi kayak itu markas pentagon kan dari awal diomong pemimpin akan menjadi seperti markas pentagon pangan nasional di drop termasih-masih gini computerized dimana-mana lain makasih-masih 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 iya kan lu liat gak belum liat murah-murah kalian bisa pindah kerangkat kita oke jadi oke satu sesi ini berarti kita sudah kupas ya tentang broiler ini ya sekarang tentang layer key diomong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati